Halo assalamualaikum sohabata kangjek dimanapun berada salam sehat dan sukses ya buat semuanya nah di video ini akan juga akan berbagi cara mengelem sepatu yang benar ya waktu mulai ya di sini ada tiga tahapan ya buat ngelem sepatu yang benar itu ya pertama gosok dulu ya kedua belah permukaan yang akan dilem ya biar remnya itu meresap dan kuat itu yang pertama jadi hasilnya lebih bagus ya nah kalau udah digosok ke bagian karetnya tadi sekarang gosok bagian sepatunya ya yang akan dilem jadi biar tambah meresap juga ya bagian sepatunya gosok dengan rata biar meresap lemnya Oke Oke yang kedua ini menggunakan lemnya lem kuning atau lem aibon ya jadi biar nggak terlalu keras buat sepatu jadi yang kedua itu ngelemnya itu yang tipis dan rata ya tipis dan rata biar hasilnya tambah lengket tambah bagus dan kuat ini buat pemula yang pingin ngelemnya kuat harus tahu ini ya soalnya banyak yang lem katanya ngelem lengket-lengket ya itu ngelemnya salah udah tebel masih basah dilengketin itu pasti hasilnya kurang bagus jadi yang kedua itu ngelemnya yang rata dan tipis nah kalau udah ngelem karet bagian karetnya sekarang lem pas bagian sepatunya ya yang mau dilem sama juga ngelemnya harus rata dan tipis ya semuanya jadi biar tambah meresap dan kuat jadi hasilnya itu lengket nah ini cara yang benar ya jadi dilem kedua belah permukaan ya yang rata dan tipis biar tambah lengket ini cara yang benar nah yang ketiganya ya menunggu kering dulu ya jadi kalau udah dilem udah kering ya baru kita lengketkan jadi jangan sampai masih basah udah ditempelkan itu hasilnya kurang bagus ya jadi pas udah kering baru kita tempelkan biar hasilnya tambah kuat nah kalau udah rapi gini ya tinggal di lengketkan biar tambah kuat digetuk ya atau digetuk pakai penuh kotor palu biar tambah ngepres dan kuat ya jadi gitu cara ngelem yang benar itu ada tiga tahap pertama bersihkan kedua muka bahan yang mau dilem yang kedua ngelemnya yang tipis dan rata dan yang ketiga tunggu dulu sampai kering biar nanti hasilnya kuat tahan lama oke mudah-mudahan info dan cari ini berguna dan bermanfaat dan bisa dipraktekan di rumah sekian wassalamualaikum selamat menikmati